Dua perjalanan kereta Daop 4 dibatalkan, terdampak banjir grobogan. Wakil Menteri Pertanian ajak santri aktif di bidang produksi pertanian. Pemprov Kalbar percepat pengembangan dan penggunaan PLTS. Selamat malam pemirsa, tiga berita telah kami rangkum dalam kilas Nusantara Malam, edisi Selasa 6 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama saya Rina Anggraini. Banjir di Kabupaten grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Bahkan dua perjalanan kereta api harus dibatalkan lantaran terdapat lintasan yang terendam air melebihi batas aman. Banjir yang terjadi di wilayah kejamatan gubuk Kabupaten grobogan, Jawa Tengah pada Selasa 6 Februari 2024 berdampak pada perjalanan kereta api di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Manajer Humas PT KAI Daub 4 Semarang, Frano Towi Bowo menikaskan, akibat banjir tersebut, jalur kereta api di Kabupaten grobogan antara stasiun gubuk hingga stasiun karangjati di kilometer 32 plus 57 lintas Semarang, Surabaya, terendam air melebihi batas aman. Akibat gangguan banjir tersebut, sejumlah perjalanan kereta api terganggu dan harus dilakukan rekayasa perjalanan. Bahkan ada dua jadwal perjalanan kereta dibatalkan, yakni kereta 546 Kedung Sepur dan kereta 230 Ambarawa Ekspres. Untuk Semarang ini juga ada pembatalan KA, yaitu ada dua, KA Kedung Sepur, Kedung Sepur itu KA lokal, relasi Semarang Konsol, Semarang Tawan, diunggung sampai dengan merombong, dan juga KA Ambarawa Ekspres dari Semarang Konsol, Semarang Tawan, merombong, cepur, juga badan Pasar Kuli yang pagi ini dibatalkan. Akibat gangguan perjalanan ini, sebagian penumpang memilih membatalkan tiket dan mengganti dengan moda transportasi lain. Bagi calon penumpang kereta yang ingin membatalkan perjalanannya, dapat memproses di loket-loket stasiun dan akan dikembalikan 100% di luar biaya pemesanan. Pembatalan dapat dilakukan tujuh hari ke depan dari jadwal keberangkatan kereta. Hingga selasa siang, pihak PT KA Idaop 4 Semarang masih terus berupaya melakukan perbaikan jalur, dengan menambah material batu di sekitar jalur dan peninggian rel, agar jalur kereta bisa dilalui kembali. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita antara, mewartakan. Kabar selanjutnya datang dari Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Hasnul Kolbi, yang mengajak para santri untuk aktif di bidang produksi pertanian. Hal itu disampaikan Wamentan saat meluncurkan program santri tani milenial di salah satu ponpes di Madiun. Wakil Menteri Pertanian RI, Harfiq Hasnul Kolbi, mengunjungi ponpes Karang Kadampel di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selasa 6 Februari siang tadi. Dalam kunjungannya, ia meluncurkan program santri tani milenial berbasis kearifan lokal. Program ini menyasar para santri milenial yang berada pada lingkungan pondok pesantren agar dapat berperan aktif di dunia pertanian. Program ini menjadi sebuah jawaban jika sektor pertanian dapat menjadi sandaran hidup, termasuk mengatur harga jual yang tepat. Sehingga ketahanan pangan dapat diperkuat di berbagai wilayah di Indonesia. Harfiq mengatakan Indonesia memiliki keunggulan alam. Mayoritas tanaman pangan di Indonesia bisa panen hingga 4 kali setahun. Hal ini tentunya menjadi nilai lebih di bidang hasil produksi. Selanjutnya adalah langkah mengatur harga jual agar tidak memberatkan produsen maupun konsumen. Ada santri tani, milenial. Ini harusnya sih ya, kalau saya melihatnya ini harus segera disikapi dengan maksimal. Tadi yang saya sampaikan, kalau Eropa aja yang cuma sekali panen, 4 musim. Kita ini bisa 4 kali panen. Ini luar biasa, sayang kalau kita nggak bisa kembangkan. Dalam kunjungan ini, Wamentan didampingi oleh rombongan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Selain memberikan pemaparan keratusan santri, pihaknya turut melakukan penanaman pohon di lingkungan pondok bersama Kiai dan pengurus pondok pesantren. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemprov Kalimantan Barat mempercepat pengembangan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya guna mendukung pergerakan berbagai sektor industri energi hijau. Akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan di Gadang dapat menjadi daya dorong untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat. Percepatan pengembangan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung pergerakan berbagai sektor industri energi hijau tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan menuju emisi nol karbon ini dipastikan bisa menjadi daya dorong untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat. Selain juga sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim akibat penggunaan energi fosil jangka panjat. Berdasarkan data bidang perekonomian dan pembangunan, Sekretariat Daerah Kalimantan Barat pada 2022 hingga 2023 hanya terdapat 5 unit PLTS atap di Kalbar. Namun sejak awal 2024, angkanya meningkat menjadi 32 unit di mana instalasinya tersebar di sejumlah lembaga pemerintah maupun kawasan industri. Hal ini diungkapkan Ignasius, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Barat selasa 6 Februari. Sebenarnya di instansi pemerintah kita sudah ada beberapa jinas badan yang sudah memanfaatkan ini. Teman-teman di SDM sudah ada, BKAD juga sudah ada. Walaupun dalam skala kecil, tapi paling tidak bisa membantu menghemat. Selain ramah lingkungan, paling tidak kita bisa menghemat biaya listrik lagi di masing-masing, baik instansi maupun di masing-masing mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Saat ini, instalasi PLTS tersebar di Kalbar berada di Kabupaten Kuguraya. Dibangun di atas lahan seluas 6.700 meter persegi dengan kekuatan 1.260 keping panel surya. Di mana konversi energinya menghasilkan 2 juta kilowatt hour per tahun dan menghemat konsumsi listrik lebih dari 30% jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa informasi dari Kalimantan Barat tadi menjadi penutup kilas Nusantara malam ini. Informasi menarik lainnya dapat Anda akses melalui portal antaranews.com serta kanal Youtube antara TV Indonesia dan sosial media kami. Selamat malam dan selamat beristirahat!